Oke guys, selamat datang kembali di Indonesia Trusted Car Audio CarTense Autosound Jakarta. Kali ini kita akan membahas sistem audio mobil yang akan kita bangun yaitu di Hyundai Palisade. Jadi Hyundai Palisade ini sepertinya mobilnya lagi hype ya. Banyak mobil customer yang membawa ke tempat kami Hyundai Palisade untuk di-upgrade sistem audio mobilnya. Jadi kali ini untuk Hyundai Palisade ini kita akan bangun dengan sistem seperti biasa yaitu yang 10.1 ya. Jadi kita ada sistem 10.1 dengan menggunakan speaker vokal, amplifier crescendo, prosesor GONZERO, dan subwoofer dari Audison. Oke, kita akan lihat satu persatu produk-produk apa yang kita gunakan untuk di sistem audio mobil Hyundai Palisade ini. Oke, jadi untuk sistem speaker depannya kita akan menggunakan speaker 3-ways dari vokal IA165KX3 ya. Jadi ini yang tweeter dan mid-range-nya, nanti kita akan buatkan di custom pilar di bagian depan. Super seperti biasa di pintu, dudukan standar, jadi tanpa modifikasi ekstrim ya. Jadi nanti yang depan kita menggunakan vokal elite. Dan yang bagian pintu tengah kita akan gunakan yang vokal flux ya. Itu flux evo PS165FA ya. Jadi ini yang flex cone, ini yang kevlar cone. Dan tweeter nanti kita buatkan dudukan custom di pilar B ya, tanpa merusak juga. Jadi semuanya mempertahankan original. Dan amplifier kita ada 6 channel yang 7A6, jadi nanti kita gunakan untuk sistem speaker depannya. Terus yang di bagian belakang kita tambahkan 12 subwoofer ya, dengan menggunakan power amplifier monoblock dari crescendo. Itu subwoofernya nanti kita buatkan box di bagian belakang. Terus sistemnya adalah depan semi aktif, belakang full pasif ya. Jadi karena GSP-nya hanya 8 channel, nanti ini juga kita tambahkan satu buah modul bluetooth ya untuk streaming langsung. Biar bisa ada pilihan source yang OEM dan yang bluetooth. Oke, nanti kita akan follow up lagi untuk update progress di mobil Hyundai Palisade ini oleh tim Karten Satosan Jakarta. Jadi pantau terus sistem audio mobil yang sedang tim kami kerjakan di Karten Satosan. Jadi banyak audio-audio mobil yang menarik, yang bisa Anda jadikan reference untuk upgrade sistem audio di mobil Anda. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. Jadi jangan lupa di subscribe channel youtube kami di Karten Satosan Jakarta. Dan kami tunggu juga komen-komennya yang positif, jadi nanti kita akan bisa membantu memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai audio mobil dan program suara. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa Indonesia Trusted Car Audio, Karten Satosan Jakarta. Thank you. Sekarang kita mau lihat ke hasil instalasi audio oleh tim Karten Satosan Jakarta untuk mobil Hyundai Palisade ini. Jadi sistemnya tadi adalah 10.1, jadi kita sudah menggantikan semua speaker standarnya dari Hyundai. Jadi kita cabut semua. Kedepan, belakang, kita rombak. Jadi yang depan kita nanti buatkan pilar baru, karena untuk speaker 3-waste di bagian depan sini ya. Ini kita buatkan pilar di sini. Oke, ini benar. Ini udah. Jadi kita buatkan dudukan tweeter sama mid-range di bagian pilar. Jadi seperti ini. Untuk di bagian pilarnya. Menggunakan vokal IS-165KX3 ya, 3-waste. Dudukan mid-brass di pintu. Peredam juga. Biar mid-brassnya lebih solid. Nah ini kabelnya ya. Jalur kabelnya. Untuk tweeter, mid-range, 2 jalur. Jalur semua. Kabel speaker. Power di bawah cok. Terus yang speaker belakang juga. Tapi menggunakan tipe yang berbeda yaitu vocal flag evo ya. Ini dari palisette ini. Kita gunakan speaker depan dan belakang vocal. Nah itu amplifiernya ada di bawah coknya. Kita buat nge-cover juga. Ini menggunakan power 7A6 ya. Untuk di bagian bawah. Nah bisa dilihat di sana juga. Kita sudah lakukan peredaman semua di bagian pintu. Masuk juga di pintu depan. Oke. Nanti tweeter kita buatkan custom dudukannya di bagian pilar B ya. Sekarang kita lihat posisi boxnya. Oke. Boxnya kita gunakan Audition AP 10D. Kita buatkan box seal. Eh sorry. Bukan box seal. Box port. Nah itu ada portnya ya. 3 inci. Terus untuk dudukkan donkrak masih ada. Untuk box pack ini kita butuh sekitar 28 liter. Nah ini kita gunakan pipa. 3 inci ya. Untuk Surfer Admission APS 2D ya. Semua full-clad. Nanti kita finishing lagi dengan bahan. Biar sama dengan kondisi interiornya. Nah itu juga ada power di bawahnya. Ada 2 power. Jadi 7A6 sama 1A1 untuk monoblocknya. Pilarnya kita buatkan custom ya. Jadi ini bisa dilihat sini. Kita cetak baru. Ini yang pilar yang sudah dicetak ya. Untuk kedudukan tweeter dan mid-range. Custom. Nah ini mal aslinya ya. Kita gunakan untuk bikin molding awalnya. Nah ini yang jadi moldingnya nih. Jadi kita buatkan mold baru. Nah itu setelah itu nanti kita letak buat penempatan tweeter dan mid-range. Kita letakkan di pilar baru yang custom ini ya. Nanti finishingnya dengan gunakan jahit. Dan yang untuk dudukan tweeter di bagian pilar B. Ini udah kita buatkan juga dudukannya. Nah ini posisinya ada di pilar B. Jadi seperti ini ya pilar ya. Nah ini jupit. Tidak ada yang di custom. Tidak ada yang di modif. Di board ya. Jadi semuanya ini add-on. Oke. semuanya ini adalah bagian piling. Kita merupakan.